Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya pada pagi hari ini Tentunya Bapak berharap Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Walafiat Dan Doanya juga Untuk Bapak Agar Bapak pun juga diberikan kesehatan Ya Jadi kita sama-sama sehat Karena tanpa Adanya kesehatan yang kita rasakan hari ini Mungkin tidak bisa berkumpul Ya Dengan keluarganya Atau mungkin tidak bisa belajar seperti saat ini Ya Baiklah anak-anakku semuanya Hari ini adalah Materi pertemuan keempat Yang sudah dibahas pertemuan ke satu, kedua, ketiga Dan sekarang yang keempat Yang ke satu kita bahas apa kemarin? Mengenai Terbentuknya benua Ya Pertemuan yang kedua Membahas apa kemarin? Mengenai Benua Asia dan Amerika Yang ketiga pertemuan apa kemarin? Yaitu Negara Afrika dan negara Eropa Dan sekarang pertemuan yang keempat adalah Membahas mengenai benua Australia Dan sekitarnya Nah inilah benua Australia Ibu kota negara Australia ada yang tahu? Ibu kotanya Ibu kota negara Australia ada yang tahu? Ibu kotanya adalah Kambera Ini ibu kotanya Batas-batas negara Australia Yang atasnya Australia Itu adalah merupakan Laut Timur Indonesia Terus di sebelah baratnya Terus di sebelah baratnya Yaitu Dengan Dengan apa ini? Yaitu Dengan Samudera India Barat sampai dengan ke Selatan Dan sebelah utaranya Sebelah utaranya Sebelah timurnya Berbatasan dengan Samudera Pasifik Nah ini agak arah ke tenggara Ini ada negara tersendiri Yaitu negara New Zealand Yang beribu kota di Wellington Ayo kita bahas Kita masuk ke negara Australia Kita jalan-jalan ke negara Australia Bersama-sama Benua Australia Australia merupakan Benua terkecil Dan terakhir Diketemukan di belahan Bumi Selatan Jadi sebelum Amerika Diketemukan Sebelum Asia Dan negara-negara Benua yang lainnya Itu Tidak ada yang tahu Kalau ternyata ada Di belahan bumi Satu benua yang belum Ditemukan Belum tahu Tapi apakah sudah ada penghuninya Sudah ada yang sebenarnya Penemuan benua Australia Didasarkan oleh atas pendapat Plotomeleus Yang menyebutkan Ada Tara Australis Inconita Atau Daratan Selatan Yang belum dikenal Yang direspon oleh Pelaut-pelaut Eropa Karena dari dulu sudah Eropa merupakan Negara yang sangat maju Dari jamannya Ada negara Eropa lah Karena negara-negara majunya Sehingga dia sudah Mempunyai beberapa Beberapa alat Untuk mendeteksi Dan juga penjelajahan Tokoh Yang dianggap sebagai Penuh benua Australia Adalah James Cook Dia seorang pulau dari Inggris Pada tahun 1770 James Cook Lahir di Lahir pada tanggal 7 November Pada tahun 1728 Dan meninggal 14 Februari 1779 Nah sini Bahwa kalau kita Melihat Di Kita kembali ke Review ke yang sebelumnya Di pertemuan yang sebelumnya Di negara Amerika Amerika merupakan Negara yang Warga negara Aslinya adalah Yaitu Indian dan Eskimo Namun sekarang Kalau kita lihat Di benua Amerika itu Rata-rata orang-orang adalah Ber Rambut Pirang Bermata Biru Atau coklat Karena mereka keturunan dari Negara Negara Eropa juga Terutama negara-negara Spanyol Ya Kemudian di Benua Australia Australia juga sama Australia adalah Merupakan benua Yang sudah Ada penduduknya Sebelum James Cook Datang ke negara sana Nah Penduduk Australia Itu Adalah Yang Apa namanya Berkulit hitam sama dengan Kayak di Papua Kalau kita namanya Suku Papua Kalau di Australia Bukan Suku Papua Namanya Ada yang tahu Ada yang tahu Negara Australia Suku aslinya apa Yang orangnya hitam Gitu kan Yang rambutnya Keriting Tapi Itulah Asli penduduknya Namun sekarang Kita lihat ke Australia Itu gak beda Dengan benua Eropa Gak beda dengan Benua Amerika Mereka Berkulit putih Berambut Pirang Karena mereka keturunan orang-orang Inggris Dan juga orang-orang Belanda Tadi ada yang tahu Asli Orang-orang Australia Asli orang Australia Ada yang tahu Aslinya adalah Abu Rijin Ya kita sebelum ke Abu Rijin Kita ke Dari dulu Tadi sudah Jadi Bahwa benua Australia itu Dari dulu Sebenarnya sudah ada Penghuninya Dari orang-orang Suku Aborigin Australian Negrinya Aborigin Sukunya Bumerang Senjatanya Kanguru Binatangnya Ya Itu ada Lagu anak-anak dulu Mungkin yang sudah Mungkin ada yang Paham barangkali Yang biasa dinyanyakan oleh Trio Kwek-kwek Ya Lagu anak-anak itu Biasanya menginspirasi Tentang Pembelajaran mereka Dibikin sebuah lagu Sehingga mereka ingat Ya Lanjut Nah Suku Aborigin itu Sekarang terpinggirkan Oleh Warga pendatang Dari Inggris Sehingga Negara Australia itu Banyak dikuasai Oleh Orang-orang Keturunan Inggris Terutama Orang yang Dari Belanda Dan juga Dari negara Australia Keadaan Alam negara Australia Australia itu Terletak diantara 10,4 derajat Lintang Selatan Sampai 39,10 Derajat Lintang Selatan Dan 113,9 Derajat Bujur Timur Sampai dengan 153,37 derajat Bujur Barat Di Benua Australia Itu banyak Terdapat Gurun Pasir Ada Gurun Pasir Besar Victoria Gurun Tamani Gurun Gibson Dan Terdapat juga Banyak sungai Di sana Yaitu ada Sungai Murai Yaitu di bagian timur Terdapat Pegunungan Pemisah Besar Antara Great Dividend Rage Dan gunung yang paling tinggi Di negara Australia Adalah Gunung Kus Kiasco Good Ya Ini adalah Ibu kota negara ya Australia sendiri Tadi Ibu kotanya dimana Australia Ibu kotanya dimana Lupa lagi Nanti cari Itu Ibu kotanya Tidak tahu Tadi dijelaskan Australia Selatan Negara Australia Terdiri di negara-negara bagian Ada Australia Selatan Australia Barat New South Wales Tasmania Westland Victoria Terditorial Australia Utara Dan terditorial Ibu kotanya negara Australia Yaitu di Kambera Selanjutnya Jadi kebanyakan orang Kalau ditanya Coba Sebutkan Ibu kotanya negara Australia Pasti ada yang menyebutkan apa Sydney Karena terkenal Sydney Terkenal Sydney Bahkan orang menyebutkan Sydney Sama kayak orang-orang Orang-orang Eropa Orang-orang 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 Kalau ditanya Ibu kotanya negara Indonesia Mereka jawabnya mana Bali Karena yang sering Dia kunjungin Yang terkenal di Eropa Adalah Bukan Jakartanya Balinya Yang terkenal Sama kayak di Australia Di Australia Itu yang terkenal Sydney Melbourne Perth Itu yang suka digunakan Sebagai tempat Untuk shooting film Untuk orang-orang Indonesia Biasanya Ya lanjut Tadi sudah dijelaskan juga Mengenai batas-batas Negara Australia Tapi belum kamu tulis ya Yaitu Benua Australia Sebelah utara Atau di atasnya Australia Itu ada Laut Timur Laut Timur Laut Timur itu adalah Laut yang di Indonesia Dan juga Laut Arafuru Nah Pernah dengar sebelumnya Tentang mengenai Laut Arafuru Bahwa Laut Arafuru Itu adalah Laut Yang memisahkan Antara Australia Dengan Papua Dimana pada Waktu itu Di Laut Arafuru Itu Pada saat Perebutan Irian Barat Disitulah Disitulah terjadi Tenggelamnya KRI Macam Tutul Yaitu Pasukan Angkatan Laut Yang akan Menuju ke Papua Dulu Namanya Irian Jaya Yang pada Waktu itu Sedang Diduki oleh Belanda Nah Belanda Diusil Tidak Mau Maka Mengadakan Perlawanan Rakyat Indonesia Kesana Dan pada Waktu itu Yosudarso Dan Anak Buah Kapalnya Semua Seisinya Itu Tenggelam Di Laut Arafuru Di sebelah Baratnya Itu Ada Samudah India Tadi Saya sudah Sebutkan Sebelah Baratnya Sebelah Mana Nah Sebelah India Itu Palung Australis Barat Palung Itu Lautan Yang Sempit Tetapi Sangat Dalam Kemudian Di sebelah Timurnya Ada Samudah Pasifik Palung Pasifik Pusat Artinya Samudah Pasifik Sudah Sangat Luas Sangat Dalam Tetapi Ada Palung Jadi Australia Itu Dikepung Atau Dikelilingi Oleh Laut Dalam Makanya Kalau Di Australia Itu Gelombang Lautnya Tinggi Yang Suka Dibikin Olahraga Di Laut Olahraga Pantai Itu Apa Namanya Ski Selancar Kemudian Di Sebelah Selatanya Di Bawahnya Ini Tadi Ada Benua Antartika Juga Sebenarnya Dekat Yang Dekat Benua Antartika Benua Antartika Benua Merupakan Benua Yang Dimana Di Dalamnya Terdapat Banyak Salju Salju Atau Tumpukan Es Yang Membeku Sehingga Benua Tidak Bisa Digunakan Untuk Aktivitas Itu Kalau Yang Saya Dengar Yang Berasa Baca Itu Memiliki Ketebalan Kurang Lebih Sekitar 2 Kilometer Atau 2000 Meter Dari Dasar Tanah Sampai Ke Atas Permukaan Saljunya Itu 2000 Meter Makanya Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Kehidupan Hanya Sebagai Tempat Penelitian Itulah Yang Disebut Dengan Apa Kutub Selatan Tadi Mau ngomong Kutub Selatan Susah Lanjut Perekonomian Benua Australia Atau Negara Australia Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Australia Merupakan Negara Yang Bersuku Aslinya Adalah Aborigin Disana Sangat Terkenal Dengan Pertanianya Yaitu Gandum Karena Banyak Daerah Sangat Panas Termasuk Panas Tetapi Dia Banyak Menghasilkan Gandum Dari Pertanianya Kalau Kita Pertanianya Padi Kalau Di Australia Gandum Terus Karena Banyak Banyak Rumput Sebentar Ini Baterainya Low Saya Celek Nu B joke Bạn Bạn Ya, mohon maaf ya Tadi baterai nyolong Sampai mana tadi? Peternakan Ya, tadi pertaniannya dia Pertaniannya kebanyakan adalah gandum Kalau gandum itu tidak banyak membutuhkan Air Dari tempat pertaniannya Sedangkan kalau di Indonesia Itu adalah sawah yang banyak butuhkan air Maka padi lah, jadi sumber Perekonomian utama Indonesia Dari peternakan tadi karena di Australia Itu merupakan negara yang banyak padang pasirnya Padang rumputnya Maka disana banyak lah yang namanya Domba Atau peternakan sapi Dan juga peternakan Kambing, yaitu kambing domba Yang bulunya Kambing khusus yang bulunya itu Bisa dijadikan sebagai Wall Untuk peternakan yang lain yaitu sapi Dulu Indonesia merupakan negara yang selalu Sampai sekarang ya Indonesia masih impor sapi dari negara Australia Kalau dulu Impornya itu masih berupa Daging yang sudah Siap di Masak Setelah di Apa? Diprotes dari banyak warga Indonesia Tidak mau Jangan sampai Apa namanya Kita impor daging berupa Impor daging sapi Yang sudah dipotong-potong Karena kita tidak tahu bahwa Masyarakat atau mayoritas penduduk Di penua Atau di negara Australia adalah Bukan muslim Maka cara pemotongannya pun Diragukan Sehingga Kita selalu Sekarang impornya bukan daging Tapi berupa sapi Sapi yang masih hidup Di impor dari Australia Dibawa ke Indonesia Nah di Australia itu Sapi-sapi perah Itu banyak menghasilkan susu Ya Dan juga menghasilkan Keju serta Mentega juga Nah sekarang Kita Indonesia sudah mulai Istilahnya Produki sendiri Nah sudah ada yang menghasilkan Tengah di Cimori contohnya ya Itu di daerah Lembang, Bandung sana Itu juga ada pertenakan sapi perah Yang suka Yang dulunya adalah Di impor dari negara Australia Kita sedang mengembangkan Saat ini Biar nantinya tidak Selalu Impor Kalau impor kan biayanya mahal Sekarang juga Kalau Kurban nih Bentar lagi kita ada kurban Kurban itu Ada yang namanya sapi limusin Yaitu sapi Yang sangat besar Itu keturunan daripada Sapi-sapi Pertanakan dari Australia Kalau sapi Indonesia kecil-kecil Tapi sapi Australia Itu besar-besar Ya Lanjut Kita masuk ke negara yang berikutnya Yaitu negara Selandia Baru atau New Zealand New Zealand itu terkenal dengan Buah apelnya Apel New Zealand Itu rasanya enak Renyah Manis Selandia Baru Merupakan negara paling selatan Berbentuk monarki Apa sih monarki? Monarki Konstitusional Yaitu Monarki Konstitusional Adalah negara Kerajaan Yang mana Negara New Zealand Adalah negara yang beribu kota Di Wellington Batas-batasnya Utara dan Timur Itu berbentuk dengan Samudera Pasifik Langsung berhubungan dengan Samudera Pasifik Di atasnya dan juga Sebelah Timurnya Kemudian sebelah selatanya Di bawahnya Itu juga berbentuk dengan Benua Antartika Dan sebelah baratnya Dengan Laut Tasmania Laut Tasmania itu Laut yang Memisahkan antara negara Australia Dengan negara Selandia Baru Itu Laut Tasmania Sama kayak gini Sumatera dan Jawa Sumatera dan Jawa Dipisahkan oleh Selat Sunda Atau Laut Sunda Katakan selat Yang mungkin Gak terlalu luas Kalau laut Sudah pasti luas Nah Yang memisahkan Antara Selandia Baru Atau New Zealand Dengan negara Australia Adalah Laut Tasmania Makanya di Apa namanya Di Australia Itu kadang-kadang Orang pada pesen Boneka-boneka Tasmania Selandia Baru Merupakan Negara Yang memiliki Dua pulau besar Yang memanjang Pulau Utara Dan juga Pulau Ratan Suku asli Selandia Baru Adalah Mauri Kalau si Mauri Tadi adalah Merupakan Susu Indonesia Yang di daerah Lembang sana Yang mana Sapinya diimpor Dari Australia Ya Nah Tapi itu bukan Cimori ya Maka buat Mengingatkan saja Nah sekarang Selandia Baru itu Memiliki Ibu kota Yang nama Ibu kotanya Adalah Cimori Lanjut Nah Ini adalah Merupakan Contoh Orang-orang Suku Aborigin Tuh Ya Mereka tinggal Di hutan-hutan Di daerah Pegunungan-pegunungan Di pedaleman Itu masih ada Suku Aborigin Ya Ini Suku Aborigin Hampir sama dengan Suku Papua Yang rambutnya juga sama Seperti itu Keriting-keriting Dan segala macam Ya Tapi karena ada Pendatang baru Tadi di mana Pendatang barunya Dari Inggris Dan juga dari Belanda Maka Orang-orang ini Tersingkirkan Sehingga yang Kalau kita ngeliatnya Australia Pasti yang kita liat Orang-orang Seperti orang bule Ya Lanjut Yang berikutnya adalah Benua Antartika Benua Antartika Adalah Merupakan Negara yang Benua Yang tidak Dihuni oleh Manusia Tetapi Dia hanya Digunakan sebagai Tempat penelitian Bayangkan saja Kalau kita Mau Ketemu tanah Di Benua Antartika Harus Menggalih Kurang lebih 2.000 200 meter Tadi saya sebutkan 2.000 ya Sini sampai Harapan Indah Sana Itu Kalau misalkan Dinaikin ke atas Itu kan 2.000 meter Setingginya Itu salju Semuanya Sampai Kedalaman 2.200 meter Makanya Tidak bisa Digunakan sebagai Kehidupan manusia Pasti akan Membeku Di sana Manusianya Ya Itu pun juga Gak bisa Lama-lama Walaupun Benua Antartika Merupakan Benua Yang Tidak Dihuni oleh Manusia Tapi Di sana Ada banyak Gunung-gunungnya Berarti Gunung-gunung Es Ada Gunung Vision Ada Gunung Kirkpatrick Ada Gunung Mahkam Ada Jackson Dan Elbus Liatin Pada musim Dingin Itu mencapai Minus 84 derajat Ya Kalau ada Waktu itu Guru-guru Atau mungkin Teman-teman Atau mungkin Kamu sendiri Pernah Jalan-jalan Ke Dieng Dieng Itu Pada saat Suhu 0 derajat Itu Mbunnya Langsung Membeku Itu manusia Sudah Kedinginan Banget Pakai baju Sampai 4 Sampai 5 Bagaimana dengan Dengan di Kutub Utara Atau Kutub Selatan Yang paling dingin Kutub Selatan Itu Sampai Sampai Dingin Tetapi Ada Sekumpulan Hewan Yang Bisa Hidup Di Daerah Kutub Yaitu Contohnya Pingwin Anjing Laut Dan Ikan Paus Benua Antartika Tidak Dihundi oleh Manusia Namun Benua tersebut Hanya Digunakan Sebagai Tempat Penelitian Bentuknya Itu Putih Semuanya Benua Antartika Atau Yang disuruh Dengan Kutub Selatan Antartika Arti Samudera Arti Ini kenapa Warnanya Biru Dan ini Kenapa Warnanya Putih Warna Biru Ini Sebenarnya Laut Karena Lautnya Beku Tapi Tetap Di warna Biru Untuk Menandakan Perairan Tapi Perairan Beku Nah Di Kutub Utara Ada Samudera Namanya Samudera Arkit Yang Beku Sedangkan Di Kutub Selatan Ada Benua Yang Beku Benua Yang Beku Namanya Benua Antartika Samudera Yang Beku Namanya Samudera Artik Samudera Artik Ada Di Kutub Utara Samudera Benua Antartika Dari Kutub Selatan Itu Kalau Dibelah Bumi Dibelah Bumi Dibalik Nah Kita Lihat Gambar Gambar Di Benua Antartika Ini Ada Pinguin Itu Ada Gunung Gunung Nah Sudah Kamu Tulis Kemarin Waktu Itu Benua Samudera Yang Paling Luas Apa Samudera Tahu Semualanya Samudera Samudera Merupakan Kumpulan Air Laut Yang Sangat Tuh Sedangkan Samudera Yang Paling Besar Yang Pertama Samudera Pasifik Atlantik India Dan Yang Pertama Samudera Artik Yang Ada Di Kutub Utara Artik Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Arkos Atau Rasi Beruang Arkos Nama Bubusan Dintang Pur Zamar Atau Beruang Besar Ciri-ciri Atau Karakteristik Ciri-ciri Samudera Pasifik Samudera Pasifik Merupakan Semuda Yang Paling Besar Yang Paling Luas Dan Yang Paling Dalam Tempat Pertemuan Arus Panas Kurosiwo Dan Arus Dingin Oyashiwo Kayaknya Orang-orang Jepang Yang Melinti Dasar Laut Samudera Pasifik Sering Terjadi Gempa Bumi Yang Menyebabkan Tsunami Kalau Gempa Buminya Di Dasar Laut Kemudian Tanah Nya Pada Longsor Berarti Maka Siap-siaplah Yang Rumah Dekat Laut Akan Mengalami Tsunami Dilalui Oleh Garis Tanggal Internasional Pujur Barat Sampai Dengan 180 Derajat Pujur Timur Itulah Merupakan Ciri-ciri Samudera Pasifik Yang Pertama Benuanya Paling Luas Kalau Kita Gampangin Sebutkan Tiga Ciri-ciri Samudera Pasifik Benuanya Paling Luas Terus Terjadi Gempa Dilalui Garis Tanggal Internasional Terus Ada Pertemuan Arus Panas Samudera Atlantik Yang Kedua Atlantik Merupakan Samudera Yang ciri-cirinya Yaitu Samudera Yang menghubungkan Antara Benua Amerika Dengan Eropa Dan Afrika Tentunya Jadi Benua Amerika Itu Berbatasi Oleh Samudera Atlantik Atlantik Itu yang Memisahkan Antara Eropa Terus Kemudian Afrika Itu Dipisahkan Dipisahkan oleh Samudera Atlantik Dengan Negara Atau Benua Amerika Terdapat Keadaan Alam Misterius Atau Disebut Dengan Segitiga Bermuda Terus Terdapat Banyak Gunung Es Yang muncul Dan Munculnya Gelombang El Nino Dan La Nino Di Samudera Atlantik Itu Yang pernah Dibuatkan Film Yang Sangat Bagus Sekali Yang banyak Mendapatkan Penghargaan Pada waktu itu Yaitu Film Tetanik Ya Nah Film Tetanik itu Ini ada Buat dalam materi ini ya Di film Tetanik itu Penyebab Kapalnya Tenggelam Karena Kapal tersebut Menabrak Gunung Es Karena Kejadiannya Di Samudera Atlantik Itu yang bikin Sombong Mengatakan bahwa Oh ini gak bakalan Kapal ini gak bakalan Tenggelam Kapal baru diresmikan Baru beroperasi Tenggelam Kapalnya itu Harusnya ya Karena Kapal pasir Kapal yang paling mahal Itu Film yang Kisah nyata Dari kehidupan Yang dulu pernah ada Kemudian dipilmkan Kembali Nah itu Karena Nah ternyata Di Samudera Atlantik Itu terdapat Gunung-gunung es Di dalamnya Karena sangat dingin Makanya Dari film Tetanik tersebut Digambarkan Semua orang itu Pada meninggal Yang hidup Cuma satu Kalau yang Lirinya ya Tapi Di filmnya itu Ada yang banyak hidup Menggunakan Skoci Tapi yang Lainnya kebanyakan Meninggal Karena Tidak bisa Menyelamatkan diri Yang pertama Sangking dinginnya Kemudian Tidak ada kehidupan Orang-orang yang bisa Tolongin mereka Jadi pada yang Meninggal Terus juga terdapat Segitiga bermuda Sangat misterius Tidak tahu Di situ ada Magnet apa Setiap orang Mengadakan penelitian Di tempat tersebut Langsung Seret Dan tidak pernah Kembali lagi Sampai dengan Sekarang Tidak ada yang tahu Ada apa Di dalam Segitiga bermuda Yang ketiga Samudah India Samudah India Adalah merupakan Ciri-cirinya Adalah Merupakan Samudah Yang banyak Mendatangkan Air hujan Bagi bangsa Asia Tenggara Asia Selatan Dan Afrika Timur Ketika ada Angin Yang bertiup Dari Selatan Menuju Utara Maka Air tersebut Banyak Terjadi hujan Termasuk Di wilayah Indonesia Tapi ketika Air bertiup Dari Utara Ke Selatan Utara itu kan Benua Dari Benua Ke Selatan Itu kan Benua Karena banyakan Benua Maka terjadilah Musim kemarau Jarang Turun hujan Jadi Kita bisa sering Hujan Karena Air Atau Dari Benua Samudah India Itu membawa Air hujan Dibawa oleh Angin Sampailah Ke negara kita Juga Ciri-ciri Samudah India Dikelilingi oleh Empat Benua Afrika Asia Australia Dan Benua Antartika Sehingga Karena Dikelilingi oleh Benua-benua Besar Maka Biasanya Aman Untuk dilakukan Sebagai perdagangan Karena Jarang terjadi Bade Kita lihat Misalkan Seperti Samudah Pasifik Kenapa Terjadi Badai Maka Negara-negara Amerika Negara-negara Jepang Cina Itu sering Terjadi Badai Yang sangat Besar Karena Negara tersebut Berhubungan Langsung Dengan Samudah Pasifik Sedangkan Kalau di Indonesia Itu badainya Tidak terlalu Tinggi Seperti Yang dialami Oleh negara Amerika Maupun Negara-negara Yang lain Kalau kita Negara Termasuk Gelobangnya Kecil Yang terakhir Samudah Arkit Nah itu dikatakan Samudah yang paling dingin Selalu Serimuti oleh salju Yang membeku Sepanjang tahun Tidak pernah Mencair Kalau mencair Berarti Nanti semua Negara Itu mungkin Kiamat Karena penyebabkan Apa Kalau itu sampai Mencair Berarti Lautnya Semakin Tinggi Maka Yang dekat Dengan laut Atau yang Dari yang lainnya Yang datang rendah Itu akan Terisi oleh Air-air Daripada Laut Semuanya Dan Samudah Pasarkit Tidak Dilalui oleh Garis Katolistiwa Sehingga Matahari Tidak bisa Nyentuh Sana Makanya Dingin Ya Airnya Membeku Itu yang digamarkan Saja Contoh Segitiga Bermuda Jadi Kapal Yang kesitu Tenggelam Pesawat Yang dari Atas Jatuh Jadi Belum ada Yang tahu Ada apa Di dalamnya Dikatakan Misterius Karena Sampai Saat ini Belum ada Yang bisa Mengadakan Penelitian Di segitiga Bermuda Kayak Pesawat air Yang sangat Dalam Tapi Orang Tidak 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 Sampai 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 Simak Bentar Lagi Fungsi Samudah Yang pertama Adalah Sebagai Apa Ini Ini adalah Kapal Pesiar Sebagai Apa Samudah Itu kan Laut Laut Fungsinya Itu apa Yang pertama Sebagai Saran Transportasi Penghubung Antara Negara Atau Benua Atau Wilayah Daerah Contoh Saya Orang Lampung Saya tinggal Di Pulau Jawa Kalau Sama Lampung Naik Apa Kalau Misalkan Perjalanan Darat Berarti Bawa Naik Mobil Mobilnya Masuk Kapal Nah Kapal Itulah Sebagai Saran Transportasi Atau Penghubung Antara Wilayah Terus Yang kedua Kira Kira Apa Ini Sebagai Sumber Perikanan Indonesia Bisa Ekspor Ikan Karena Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Sehingga Banyak Ikan Terutama Di Kepulauan Natuna Yang jadi Perubutan Negara-negara Cina Dan negara-negara Tetangga Yang lainnya Selalu Berusaha Untuk Bisa Masuk Ke Wilayah Indonesia Untuk Mencari Ikan Karena Ikan Ikan Itu Paling Senang Tinggal Di Indonesia Maka Dikatakan Negaranya Sangat Subur Ikannya Senang Di Laut Indonesia Laut Sama-sama Sama-sama Asin Sama-sama Berwarna Biru Tapi Kenapa Senangnya Ke Indonesia Makanya Sering Sekali Kapal-kapal Asing Masuk Ke Indonesia Untuk Mencari Ikan Di Indonesia Karena Ikannya Sangat Banyak Apa Kira-kira Yang ketiga Yaitu Sebagai Indonesia Banyak Beginian Sumber Daya Alam Barang Tentang Minyak Bumi Dan Gas Alam Serta Juga Nanti Garam Nanti Ada Minyak Bumilah Contohnya Jadi Dilepas Pantai Itu ada Kandungan Minyaknya Setelah Diteriti Kemudian Dibor Dengan Berbagai Macam Cara Diambillah Itu Minyak Tanah Minyak Tanah Minyak Bumi Yang Keempat Sebagai Nah Tadi Yang Tambang Garam Nih Jadi Air Dari Laut Dapur Dialirkan Ke Tambak Tambak Kemudian Dibiarkan Maka Akan Membentuk Akan Membentuk Gumpalan Gumpalan Atau Kristal Kristal Putih Kristal Putih Itulah Yang Disebut Dengan Garam Yang Rumah Kita Menjadi Garam Dapur Yang Kelima Sebagai Yang Keempat Sebagai Sumber Air Hujan Dan Yang Kelima Sebagai Penyeimbang Iklim Jadi Tadi Disebutkan Bahwa Benua Asia Atau Asia Tenggara Sering Terjadi Hujan Kenapa Sering Terjadi Hujan Karena Kita Berbatasan Langsung Dengan Samudera India Ketika Samudera Ketika Air Apa Namanya Udara Atau Angin Bertiup Dari Selatan Ke Utara Dia Membawa Apa Namanya Butiran Butiran Air Jatuhlah Ke Bumi Asia Tenggara Contohnya Indonesia Yang Terakhir Itu Sebagai Penyeimbang Iklim Ya Sehingga Indonesia Terkata Dengan Iklim Sangat Tropis Karena Sering Terjadi Musim Hujan Ada Hujan Ada Panas Sehingga Hutan Hutan Indonesia Itu Banyak Puran-puran Besar Kalau Kita Bandingkan Dengan Negara Yang Lain Yang Gak Ada Hutan Adanya Gunung Batu Di Eropa Juga Gak Ada Adanya Pohon-pohon Pinus Semacam Itu Tapi Bukan Hutan Jelas Semuanya Kalau Udah Jelas Semuanya Berarti Kalian Sudah Selesai Materi Bap Yang Pertama Yaitu Bahas Negara Australia Jangan Lupa Selalu Bikin Rangkuman Atau Mungkin Apa Namanya Resume Dicatat Di Buku Kemudian Dikirim Itu Akan Mendapatkan Nilai Dari Bapak Itu Sebagai Nilai Tugas Yang Mengumpulkan Lebih Dulu Itu Tentunya Orang-orang Yang Nanti Akan Dinilai Lebih Besar Ketimbang Orang-orang Yang Mengumpulkan Belakangan Berarti Pertemuan hari ini Sudah Selesai Pertemuan bab 1 Sudah Selesai Berarti Pertemuan yang Akan Datang Kita Akan Mengadakan Ulangan Harian Yang Pertama Jadi Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Materi Kita Sudah Selesai Bap Pertama Sebelum Ke Materi Yang Kedua Bapak Akan Mengadakan Ulangan Untuk Kalian Semuanya Mudah-mudahan Kalian Diberikan Kesehatan Kita Semuanya Juga Diberikan Kesehatan Bisa Melakukan Aktivitas Sekolah Walaupun PJJ Tapi Harus Tetap Semangat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh